Oke pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Jumpa lagi bersama saya disini Anjarwana di channel Anjarwana Oke pemirsa teman-teman semuanya Pada kesempatan siang hari ini saya berada di kebun Maskoko Untuk dokumentasi keadaan saat ini Alhamdulillah kita sudah melalui beberapa tahapan Beberapa proses yang kita lalui Dan Alhamdulillah sejauh ini ini keadaan saat ini Luar biasa keren pemirsa itu di belakang saya ya Kebun kopinya keren ya Ini posisi saya dari atas pohon kopi ya Saya di atas naik Karena kalau posisi saya di bawah Ngambil gambar dari bawah Itu gak kena semua Jadi gak keren juga penampakannya karena dari bawah Yang kelihatan dari bawah itu cuman kerangka doang Kayak pemirsa Ini luar biasa keren bahan-bahannya banyak ya Ini pemirsa Bahan-bahannya Ataupun buahnya pun jadi ya Teman-teman ini mayoritas di kebun Maskoko Ini kopi tubuh sari semua Dan Alhamdulillah kita sudah melalui beberapa proses Beberapa tahapan Dan ini keadaan saat ini luar biasa keren Sangat-sangat keren ya Luar biasa ini keren juga ini panasnya Pemirsa Dari tadi Pertama kali saya datang ke sini Gak berhenti pokoknya Gak berhenti ngomong Wow keren Wow keren Wow keren Karena memang keadaannya keren luar biasa pemirsa Ini ya Ini tuh Itu bagian belakang saya Coba saya berdiri ya Pelan-pelan Wow Nah pemirsa Ini keren kebunnya mas kokoh ya Dari atas teman-teman bisa lihat ya Linknya saya tahu deskripsi keadaan sebelumnya seperti apa ya Kebun ini Nah ini ya Kebunnya Itu kebuknya pemirsa Hah Nah ini bagian sebelah sini Ya Keren Wow Wow Keren Nice ya Hmm Keren Oke pemirsa Ini keadaan buah kopinya Ini tubuh sari ya Keren Tapi banyak sembutnya pemirsa Oke Ini keadaan kebunnya ya Wow Keren Keren Kita zoom dulu ya Lihat buahnya Kelihatan ya Buahnya ya pemirsa Ini di zoom ya Oke pemirsa Jadi kita sudah melalui beberapa tahapan Dari mulai pemangkasan Lalu kemudian pemupukan Setelah itu kita lanjutkan ke sortasi bahan Dan setelah sortasi bahan Ini keadaan saat ini Setelah sortasi bahan pertama kalinya Ya jadi Kemarin itu Saya coba sortasi bahan ya Bareng sama Mas Black ya Itu kita atur Semaksimal mungkin Untuk keadaan bahannya Dan keadaan buahnya itu Tidak tumpang tinggi Dan ketika buahnya itu Tua Ngisi Posisi buah itu Ke bawah Dan di atas itu bahan Ya ada pun 20% Ada pun 20% ya Yang masih di atas keadaannya Karena emang ini benar-benar baru dirawat ya Tadinya emang keadaannya Ruet Rantingnya banyak ya Jadi Untuk mencapai Keadaan saat ini Itu sangat luar biasa Perjuangannya ya Jangan ditanya masalah modalnya Modalnya gede luar biasa Tapi hasilnya pun keren Untuk di tahun-tahun berikutnya Ya Untuk Untuk buah yang disisakan pun Ini masih banyak Artinya Untuk nanti panen itu Modal yang kemarin dikeluarkan itu Masih bisa dibantu dengan Buah yang ada saat ini Gitu ya Tapi Tahun depan Bisa 2-3 kali lipat Dari hasil panen Tahun ini Ya Itu keadaannya Oke Luar biasa Keren Oke Jadi untuk kebun mas Koko ini Ya Mas Koko Mempercayakan saya 100% Ya Mempercayakan saya sepenuhnya Untuk merawat kebun ini Ya Saya dikontrak sama mas Koko ya Luar biasa Terima kasih Dan saya diberi kepercayaan Untuk Merawat kebun ini Jadi dari mulai Pemangkasan Pemupukan Sortasi bahan Yang pertama Sortasi bahan yang kedua Sortasi bahan yang ketiga Finishing ya Dan sampai pemupukan nanti Pasca panen Pasca pemangkasan Saya yang pegang Untuk bagian atasnya ini Pemirsa Ini keren Luar biasa Ya Keren Sangat-sangat keren Luar biasa Pemirsa Wow Cangkul Lengun Pemirsa 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 Pemirsa